hai 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 ketahuan kita mengenai beliau-beliau sangat relatif ya tidak bisa kita kita ketahui secara persis Ojo menekok Nabi Gildir bahasin tinggi badannya berapa gue orang ngerti bungkarno kubu e ukuran piro Ayo sempurna ngerti aku ngerti soalnya aku tahu kayak pula bungkarno kocomotin bungkarno alih-alih ini bungkarno tangguh ada lima dan seterusnya menekan itu relatif yoneng iyo karena boleh tidak percaya dan gitu jadi kita tidak usah berdebat mengenai Cecilie Jenar karena berita mengenai beliau itu ono ngine ono ngono ono ngunu ada bermacam-macam sehingga kita jangan megegek-meguguk mempercayai seolah-olah yang sampai ke kita itulah yang paling benar jadi ada kemungkinan yang lain-lain cara misalnya sungai kali Jogo ono sing e sungai Cecilie Jenar ono sing sekali kuih sungai kali Jogo Dewi jadi ketika sungai kali Jogo istruksi Siti Jenar didawi ditimbali oleh poro wali kono nango nango jenar kono kon ngoro nangmejid demak bintani poro wali liyani terus putusannya datang ke Siti Jenar Siti Jenar menjawab Siti Jenar rawno singkana Busti Allah terus putusannya kembali kemejid demak terus wali-wali bilang wih seneng lu seneng itu kan itu semua versi ada yang juga menafsirkan bahwa manusia itu punya potensi Siti Jenar dalam dirinya masing-masing ya karena pada akhir-akhir manusia itu berada di dalam wiktatun wujud kalau pakai istilahnya hidup Arabi menungsai gelem-orak-gelem kudu nyawiji nangkusi Allah kudu ilaihi roji'un nah ada yang speednya tinggi untuk ilaihi roji'un ada yang lambat ada yang tidak kunjung berjalan menuju ilaihi roji'un Siti Jenar adalah orang yang lewat jalan tol orang pati yang peduli karun huya sapi turutnya yang penting nyawiji karbusti Allah manung galing kawulola saya benar sendiri nah aku beri tiket baik kepada semua tafsir ibu gitu loh jadi saya kalau saya mengambil gini Oh sing dimasuk Siti Jenar itu sholat berakhir nah sing penglima kuih kan kuih kini orang diikat orang dikongkan ini 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 pasal keempat ya Bu saya saya tanya rabi yang mau kewajibannya ada nggak ayat atau hadis yang mewajibkan rabi terus aja Bu apapun bunyinya sejauhnya wajahnya cuma satu anikah sunnah dinikah sunnah saya tahu orang rabi diwajibkan mangan wajib apa menurut sendirian menurut saya itu dimangan orang berarti posisinya wajib orang ini ngapa tahu ada kewajiban mangan rambut nguyuh ini sih ada kewajiban nguyuh jadi ingin kenapa Allah mewajibkan sesuatu kenapa wajibkan memaksa hukum itu sifatnya memaksa kowe dipeksa sembahyang pinglimo nah yang dipaksa yang dibikin hukum mewajibkan itu adalah hal-hal yang manusia cenderung itu enggak seneng makanya orang dipeksa orang-orang misalnya sembahyang janjanya rasanya posok barang rasa bagusin selamat datang Ramadan aku rindu kepadamu tayai ada-ada ala 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 kuasa orang mungkin Allah mewajibkan kuasa karena yang diwajibkan adalah sengkwe orang senyum nah rapi-rapu diwajib mesti rapi-rapi dewe mangan orang-rapu diwajib meski manan-mangan dewe muyuh barang rapu diwajib meski muyuh-muyuh dewe ngiseng-ngiseng dewe sabiturute jadi harus mengerti psikologi hukum harus mengerti sosiologi dan siasat-siasat hukum Allah kepada manusia tidak ada kewajiban untuk makan minum dan pipi deh dihari kumpulan orang setiap mesti rapi-rapi dewa manggurannya gitu uang ibu membangun sengkwe orang mawi wih wih menunggu ya maka yuk koda-koda itu orangnya lo ya kalau sehat nah kenapa kok lima diajakkan kau lima lo nah orang tingkat-tingkatnya sinar-sinari juga sinar-sinari kenar-sinari dramatis para mawalik jamih orang perlu hukum misalnya sampean aja menurut saya KUHB itu enggak penting untuk sampean orang mungkin nyolong orang mungkin nyolong orang mungkin mengamatan hukum tidak penting sebenarnya hukum itu tidak penting kalau manusianya sudah mengerti apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan cuman kan enggak bisa dijamin bahwa musuh kaderomu lukui mulanya maka ada shalat lima waktu karena manusia enggak semuanya kayak cuman kari joko Nah saya di tengah-tengah orang apa-apa diwajibnya sendiri setiap manusia memaknai shalat lima waktu kaya punggung masing-masing misalnya aku aku shalat lima waktu kita anggap ngejil kredit kita aku tanggoknya banget tergusti Allah ngebet tuh usutang kok sini sembuhar lagi wajib setiap diriji-diriji kusak kuku-kuku kusak ulu-ulu kudai gusti Allah kata turgusti Allah kis setia lho isu aku disini tanya ke itu rambutku isi cukur akurat lu ngurusin dari Bagaimana mungkin saya ngatur dewek, saya usus, saya ketip, saya ketip, saya ketika aku dihutangku banget maksud aku membayar kredit setiap lima waktu yang belum menunggu aku tapi itu tidak wajib monggo maknai bagaimana shalat karena ketaatan juga boleh shalat karena cinta juga boleh shalat karena rindu kepada Allah juga boleh shalat karena bayar hutang ya boleh monggo dimaknai masing-masing karena pemaknaan itu haknya setiap manusia bukan sesuatu yang diwajibkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kan gitu jadi menurut saya apa yang saya mau dicarakan ini sangat benar tapi mohon tidak usah matok sesuatu sebagai kebenaran mutlak kalau sifatnya dia hanya informasi yang relatif satu yang benar, satu yang benar sama dengan Sayyidina Umar sama Abu Bagar berarti ada banyak kue pak ada prajurit orang ditangkep rojo kafir terus di ultimatum ada kue orang mutus ke islam kue tak apa temi yang siji bertahan, kalau tetap muslim tak temi, siji ini ngimpur kalau tak menggalus ke islam selamat yur diculke yang diculke ini kan ngaku apa, bilang keluar dari islam terus dia pulang ke Madinah bilang sama Rasulullah ya Rasulullah kami berdua tadi ditangkap kemudian kalau tidak keluar dari islam tidak murtad kami akan dibunuh temen saya bertahan islam sehingga dia dibunuh saya bilang saya keluar dari islam oke saya diculke, saya dilepas sehingga saya sekarang bisa sampai disini saya tanya ya Rasulullah yang benar yang mana? ya Rasulullah jawabnya masyarakat itu tak boleh sahabatmu itu orang yang tinggi surganya karena dia membayar dengan kematiannya untuk bertahan pada iman dan takwanya kamu juga orang yang sangat dihormati oleh Allah karena kamu diberi kesempatan oleh Allah untuk berjuang lebih lanjut pada waktu yang masih tersisa karena kamu punya siasat yang sangat bagus supaya kamu tetap bisa menuliskan islammu taruh-karuhnya bener kok jadi tidak islam ayo benerki uang semuanya ojo anggenek jelas Allah jadi bener-benerki ojo jelas kuih kena KPK ya kuih gitu loh ojo-jo digorek-gorek iseng orang-orang makanya kata kriminalisasi berangkuih relatif kuih kuih bisa dimanfaatkan kuih tenang ya apalagi isinya youtube-youtube itu kan diadu doang barang karu-barang aku kerengan karu Habib Rizik ono aku debat karu Habib Syek ono aku karu Habib Syek ono kapan aku ketemu gitu merga wong 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 wiming arek golek duit dodolan judul di like-like-like-like akhirnya dia dapat duit dari youtube kan gitu nah saya tidak ada masalah dengan itu semua aku di fitnah ada masalah penggawaanku kebiyan di fitnah tidak diakui disingkirkan dan aku tidak masalah dengan semua itu karena aku tidak punya urusan primer dengan manusia urusan primer ku adalah dengan Allah subhanahu wa ta'ala asal Allah ngakui aku selesai dan lu gak mungkin mengakui apa yang memang benar bisa saya lakukan kan gitu sampai bujuku di takwani uang Mbak Fia kok tahan tau sampe jadi istrinya Cakmun lu kenapa? kan Cakmun di fitnah orang terus terus Mbak Fia ketawa lah ya bagus lah kok bagus gimana? lu kalau Cakmun di fitnah bagus terus saya senang kalau yang saya marah dan tidak senang adalah kalau Cakmun di fitnah orang itu baru saya marah kan gitu gak di fitnah rapopo dan saya bilang sama Allah ya Allah biar dengan aku saya benar saya ini melakukan apa saja saya melawan suharto penurunin suharto naikin gusdur nampung gusdur setelah dipecat saya memadamkan kebakaran saya mendamaikan orang dayak sama orang madula saya mendamaikan tawur di majene di timampung saya mendamaikan petani-petani nabiin di torang bawang pokoknya saya padamkan kebakaran di antara manusia saya merintis sorawat saya merintis acara-acara bermacam-macam di televisi tapi gak ada yang ngakui saya saya yang memperjuangkan jirpa di tahun 80an di tahun 80an ibu sama nanti jirpa derek derek di tahun 80an saat besok ini si jirpapan merincah si jirpapan sekarang semua jirpapan waktu itu aku nekat gak wibu isi judulnya lautan jirpapan lautan berarti kan jirpapan oke banget monggol waktu itu si jirpapan si jirpapan ini aku nekat lautan jirpapan dikiru apa bahkan aku ngocok lautan jirpapan di malam ini ditabui di lautan jirpapan aku melihat ribu-ribu jirpapan dia berjuta-juta jirpapan menghampar dari cakrawala ujirpapan tersebut ngomongin gitu top 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 goyak wayang nah akhirnya aku ngomong kalau pokokho Jino kurangkan perusahaan aku membelah mereka di pengadilan aku ngomongkan kantor-kantor pemerintah yang ngelarang dilapap waktu jangan lupa loh pegawai negeri di larang dilapaple waktu itu ya pokoknya aku ngomongkan ini pakao berkong larang karyawati ini nganggu jilbab atau sholat maghrib karena maghrib ini paling payunya toko orang itu sholat aku tak lawan tapi aku kenal jaman-jaman itu harus eh Allah mengaburkan sekarang semua orang jilbab kan jual busana muslim suge suge dan kaya orang telinga aku bensin memperjuangkan awalnya aku nulis olong polo buku rana sing telinga lorana sing ngakoni pokoknya aku isi lagi pokoknya dianggap orang-orang terus aku sambat tanggusti Allah bisa lo kok aku banget tenang makhluk menunjukkan kita melakukan sembaran kurang bernama loh , disputernya merebut no po nopo Подeng saingan no po nopo kuali memang ingin dengan paling nopo kalo pangan kalo nikmati nih aku rebut skong nung soal tulang bisponsol akurang golek sponsor aku orang dua apa apa nih punya nih pokoknya aku menderjuangkan segala hal yang saya mampu untuk masyarakat ini kok nonton sing ngakoni nonton sing orang sing ngakoni kulihat sebuah salah cukup gini banget ya ini rasaku menukar ini sih gusat lho kenapa dan orang yang ngerti kan kini yang apa dan kini yang apa dan kini yang apa lain seakan mungkin saya ini kan itu yang merasa menukar gusat lho nggih gusat lho nggih kecil gini dapur muda di kur'an lho 11 abad ada di wajah dengan 6 aku tinggal kita ngamang Quran gue gue ada di wajah sosok ulama-ulama yang langgar ayatku lah kok kue sama aku yang dilanggar kok kue aku dinyak aku dinyak terus sekarang saya ikhlas oh rapopo aku rambai waktu untuk sedih aku tidak punya waktu untuk stres aku tidak punya waktu untuk dendam aku tidak punya waktu untuk mangel habis waktuku untuk mencintaimu dan untuk melayani apa yang engkau perlukan keliling Indonesia teman-teman malam hari ini adalah kehadiran Kiai Kancing dan saya di 4.013 titik ke 4.013 di seluruh Indonesia padahal aku yang di agenda aku malu todol rokok gitu ya jadi saya mohon teman-teman sekalian aku selalu todowo-dowo biar berengang karu aku yang bisa ngopong aku yang lalu opo-opo tenang tak ewangi NU tak ewangi PKB tak ewangi P3 tak ewangi PKS tak ewangi KB tak ewangi pokoknya kurang uyah tak kue uyah gitu 6 yang ngulung ke ibu jok itu yang aku rasa mau kue iya aku kameh termasuk Pak Nefi yang bingung tak ewangi kurang uyah Mas Ganto tadi gitu ya jadi kira-kira seperti itu jawaban saya saya kira asal kita beri tiket baik benar saya sisi jenang itu namanya sholat daim poso daim zakat daim dan gitu semua daim kaji orangku dalam Mekah aku balis kalau Mekah aku enggak mau bilang haji aku dilih yang kau adalah hakikat Mekah dan Medina di dalam jiwamu sehingga dajal tidak akan berani menemuimu karena yang dajal tidak berani datang adalah Mekah dan Medina maka bawalah hakikat Mekah hakikat Mekah di dalam jiwamu kan begitu jadi haji itu ya daim daim tak ewangi nah iya orang yang haji kan ada Mekah ada Medina ada Kaab di dalam jiwamu itu aja masalahnya kalau saya nah orang yang enggak punya uang untuk naik gaji masa sama Allah enggak dikasih Kaab di dalam hatinya jadi pada suatu hari seorang wali Allah melihat ini karena Kaab melihat bahwa di musim haji tahun ini malaikat enggak ada yang datang ke Mekah ternyata ternyata malaikat melompok yang omai seorang tukang sul sepatu buat tukang sul sepatu malah dikerubungi malaikat semua akhirnya si wali Allah itu wawancara takon-takon garung tukang sul sepatu mas dihormati malaikat semua minggu dia ceritanya lho aku nanti ini dihormati apa akhir-akhir ini apa ya terus dihormati seorang yang mencari pojokulang itu eh kulang itu eh kulang itu melompok ke duit dan mau kaji mpun mah berangkat mau duitnya itu jangkut ini pas aku aja membayar kaji ini pojokulang sambatan kulang tak ke ini kok ada tau ngonek dia kok masak enak banget kok ini enak 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 banget jadi ada asap yang membawa bau makanan yang enak sekali dijalur ke sidik aku ngidang pengen aku ngerasa akhirnya si tukang suruh sepatu datang ke tetangganya itu minta sedikit aja makanan untuk istrinya yang sangat ingin ikut menikmatinya terus si ibu itu nangis pak jangan saya tidak berhari memberikan makanan yang saya masak ini loh kenapa bu ini bangkai kuda saya ini memasak bangkai kuda karena saya tidak punya uang saya tidak punya harita anak saya tiga orang kelaparan saya saat ketemunya cari apa saja yang bisa dimakan oleh anak saya yang ada yang ngebangkai kuda akhirnya saya bawa pulang sebagian saya goreng saya masak itu untuk makan anak saya jadi ini bangkai haram hukumnya bapak jangan ikut makan ini akhirnya si tukang sepatu kan manis waduh itu boleh buku semisorok banget mongkua aku harus kaji akhirnya dia balinan bujirnya cerita terus bujirnya duitnya rasa kaji ke ibu akhirnya uang haji tadi dikasih ke ibu yang memasak bangkai kuda tadi maka malaikat kaget datang semua menghormati si tukang sepatu jadi sekarang berarti hikmahnya adalah ini bukan saliat ini bukan hukum ini kebijaksanaan namanya jadi ada level yang berbeda jadi orang misalnya suatu hari di pinggir padang pasir kehausan terus dia menungkan sumur kecil dia ambil airnya dengan sepatunya ketika dia mau minum datang anjing yang juga kehausan melet-melet dia ngalah tidak dia minum dia kasih kepada si anjing malaikat datang Allah memerintahkan saya untuk membawa ke surga jadi dia pelajur sepanjang hidupnya tapi dia masuk surga hanya karena ngalah kepada anjing jadi ini kita kita berpikir kebenaran ada berpikir kebaikan ada berpikir kebijaksanaan gitu ya oke Alhamdulillah saya mohon maaf kalau kurang-kurang gimana-gimana tapi saya merespon InsyaAllah majlis ilmu kita ini melebihi sholat bertahun-tahun dan ibadah bertahun-tahun karena menurut Rasulullah atafakur saatan hoirun min ibadati sangatan berpikir bertafakur sebentar sesaat itu fadilahnya sama dengan melebihi orang ibadah satu tahun setuju alhamdulillah Al-Fatihah Al-Fatihah